Kelas 10 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 96 lagi, yaitu bagian pengayaan atau enrichment. Di sini ada teks berjudul, Makanan Sehat Saya. Nah ini latar belakangnya, apa yang akan kamu lakukan ya. Latar belakang, para remaja yang berumur 10-19 tahun di Indonesia mengkonsumsi jumlah protein, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang kurang. Dan kelebihan mengkonsumsi NA dan makanan-makanan cepat saji. NA ini adalah natrium ya, atau garam. Nah, kekurangan gizi dari remaja ini telah menjadi kekhawatiran global yang meningkat. Nah, kebiasaan yang dilakukan selama masa remaja ini sering berlanjut hingga masa-masa dewasa dan juga mempengaruhi teman-teman sebayanya. Nah, di beberapa kasus, risiko kesehatan seperti obesitas dan juga biaya psikologinya bisa juga berlanjut ke masa remaja. Nah, status nutrisi para remaja ini memainkan sebuah peran yang penting dalam kesehatan bagi keturunan mereka. Nah, biasanya terutama ya, terutama bagi yang remaja wanita. Lantas, para remaja ini, masa remaja ini adalah periode yang kritis untuk menanamkan makanan diet yang positif dan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Nah, ini sumbernya bisa kalian periksa nanti. Nah, kita lanjut kepada apa yang harus kamu lakukan. Nah, yang pertama yang kamu lakukan itu, lakukan ini ya, ini itu adalah tugas yang harus kamu kerjakan ini, minimal dalam waktu satu minggu, jadi tujuh hari itu ya. Nah, catat, apa perintahnya, catat makanan yang kamu makan di rumah untuk keesorkan harinya, untuk esok, mulai besok, catat ini. Nah, mulai buat catatan ini. Isilah lembaran catatan makanan sehari-hari kamu di bawah ini. Nah, ini ada harinya, ada tanggalnya. Kamu catat dalam satu minggu, tujuh hari, itu minimal. Jadi, boleh kalian ini dibuat di kertas selembar. Ya, artinya ada tujuh lembar itu ya. Nah, karena satu lembar itu per hari. Nah, ini ada catatan sedikit sebelum kita lanjut kepada isinya, bagaimana mengisi. Catatan, kamu bisa memodifikasi kolom nama-nama makanan tergantung dari apa yang kamu makan dalam sehari-hari. Nah, itu dia. Jadi, di sini ada kolom menuliskan makanan dan minuman yang kamu konsumsi hari ini. Nah, tentu saja ada apa-apa saja yang kamu makan, kebiasaan kamu makan. Kalau biasanya tidak ada nasi, mungkin bisa dihilangkan. Apakah ada makanan-makanan sayur, buah-buahan, susu, dan produk-produk olahan susunya. Kemudian ada, apakah kamu makan daging atau kacang-kacangan. Kemudian soda dan air. Nah, ini kamu catat buat. Kalau ada tambahan, silakan kamu tambah daftarnya. Kemudian kalau misalnya untuk breakfast, ya kolom berikutnya. Kalau di waktu breakfast kamu itu tidak memakan nasi, jangan di checklist, tapi mungkin di silang. Nah, waktu snack pertama, makan siang, makan malam, snack, dan apa aktivitas yang kamu lakukan pada hari tersebut. Nah, itu dia. Jadi, ini semuanya boleh kamu modifikasi ya, tergantung dari kebiasaan sehari-hari. Nah, kemudian kamu lanjut kepada langkah kedua. Nah, ini dia. Apa itu langkah kedua? Periksa catatan makanan kamu itu dengan seorang teman dan bergantian bermain ahli nutrisi untuk memberikan feedback atau ditindak lanjut atau saran. Nah, kamu bisa menanyakan apakah pertanyaan yang bisa kamu ajukan ya, maksudnya. Maksudnya gini, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu ajukan, yaitu apakah kamu sudah cukup mengkonsumsi sayur-sayuran? Nah, apakah terlalu banyak minuman-minuman manis atau makanan yang manis yang kamu konsumsi? Nah, kemudian, apa yang harus kamu tingkatkan dalam komposisi diet kamu itu? Maksudnya, apa tambahan-tambahan yang diperlukan bagi tubuh kamu agar bisa seimbang makannya itu? Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.